Oh Ustadz Punden saya mau nanya mengenai sholat akhodo itu agak bingung sebenarnya misalkan saya ketinggalan kita anggap itu dua subuh hari ketiga saya sholat apakah bisa dikerjain dua-duanya dalam satu waktu itu pertama yang kedua ketika kita beranggapan sholat subuh ketinggalan nah itu kita bandingan misalnya kita saya bangun jam 8 saya lebih baik sholat besoknya atau saya sholat subuh jam 8 baik ya itu aja terima kasih kasus kedua itu terjadi bahkan di lingkungan Nabi dan kesiangan Nabi ya tapi hikmahnya kata parang ulama mudah bagi Allah menjadikan Nabi tepat pada waktu dia bangun dan sholat tapi ditetapkan diizinkan oleh Allah siang itu bangun untuk menjadi petunjuk bagi umatnya yang kesiangan bangunnya satu ketika Nabi sedang dalam perjalanan lalu istirahat istirahat menjelang subuh ya biasa rutin tahajud biasa diperintahkan kepada Bilal bin Rabah radiyallahu ta'ala anhu Bilal kamu jaga kata Bilal ya Rasulullah saya ikut tidur aja nanti saya bangun pas subuh adhan kamu jaga kamu lelah enggak ya Rasulullah saya siap gitu ya tidur akhirnya begitu bangun terasa sinar matahari sudah kuat ya Nabi bangun kan celaka kamu Bilal katanya bilangnya jaga tapi ketiduran ini kan terlambat semua tapi kesannya begini ini yang menarik Nabi itu enggak marah cuman ingatkan tempatkan setiap hal itu sesuai dengan porsinya jangan memaksakan pada sesuatu yang mungkin kita tidak bisa menanggungnya kalau mau melakukan sesuatu tautkan dulu pada Allah supaya Allah jaga kita kita katakan insya Allah itu seperti surat Al-Kahaf singkatnya Pak Nabi langsung mengkatakan wudu semua wudu kan Bilal seperti biasa ya adhan ilqamat selesai semuanya yang paling menarik apa sholat sunnah dulu dilakukan sholat subuh pada saat itu berjamaah itu adalah jawaban terbaik yang memberikan cara komentar ulama hadis ketika melihat hadis itu ini sebetulnya hikmah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ketika mereka kesiangan dalam bangun tidurnya sehingga terlewatlah subuh tidak pada waktunya muncullah hadis Nabi orang yang tertidur itu maka sholatnya pada saat bangunnya gelas pertanyaan yang kedua tadi jadi kalau ada orang kemudian harusnya subuh itu 445 bangun dia baru bangun 544 lewat waktu kan maka dia bangun nih dia sadar maka lakukan sholat itu saat bangunnya itulah waktu untuk dia menunaikannya jadi 544 diambil wudu dia sholat tapi bukan maksud untuk menyengenya aja menyengaja mengakhirkan sholatnya karena memang terlelap habis ini kasus masih biasa saya di Tripoli ada teman saya nggak bangun sehari semalam sehari semalam karena lelahnya didorong digoyang nggak bangun-bangun kita mau jatuhkan dari atas kan nggak mungkin ini di level di flat di atas di diam sampai bangun begitu bangun dia sholat mengkodok semua sholatnya dia lakukan pada saat itu itu hadisnya ada jelas ya jadi bagian pertanyaan kedua dulu jadi kalau tertidur bangun sudah lewat waktu maka dilakukan itu bukan besoknya saat bangunnya disitu dilakukan sholatnya sekalipun dia bangun di waktu buhur misalnya maka dia sholat subuh dulu untuk mengganti yang sebelumnya baru masuk ke buhur jelas oke pertanyaan balik ke yang pertama bagaimana kemudian kalau ada rasa kesadaran mendalam setelah kemudian terikat dengan situasi dunia ada getaran kepada jiwa untuk kembali memperbaiki pertama syukuri dulu syukuri karena itu mahal apa yang harus kita syukuri pembuktian keadilan Allah yang selalu memberi kesempatan pada setiap hamba dengan hidayah sampai nyawanya tiba di ujung kerongkongannya jadi gak ada satupun hamba yang hidup yang gak dapat hidayah itu gak ada yang ada itu yang sudah diberi dia gak ngambil Anda tahu Fir'aun kan itu seburuk apa dilukiskan di Quran tapi tetap dengan kejamnya itu tetap diberikan dua nabi supaya sampai hidayah kepadanya cuman Fir'aunnya gak ngambil nah siapa yang mengundang Anda untuk hadir disini Anda bisa punya pilihan Anda punya pekerjaan yang lain aktivitas bisa mungkin lakukan ini dan itu tapi siapa yang bisa menggerakkan hati Anda Mas Bae mungkin telepon Bapak Ula mungkin ngabarkan tapi kalau hati Anda tidak pas untuk disitu gak mungkin Anda datang kalau bukan Allah tanamkan itu gak mungkin kita ada disini itu gambarannya Anda pengen pulang lewat jalan kok bisa lewatnya itu di depan masjid saat orang-orang ke masjid mudah bagi Anda mengambil jalan lain yang paling ekstrim Anda buka Youtube kok yang keluar ceramah padahal saya pengen nonton A dan B kok bisa itu yang keluar itu yang dimaksud Quran surah ke-29 di ayat yang terakhir ayat 69 orang-orang yang ketika mendapat percikan hidayah dalam dirinya dan dia ambil itu Allah akan bimbing dia ke jalan berikutnya yang lebih cepat dan bukan sekedar dibimbing ini saya penting terangkan ini dulu itu cinta Allah diturunkan jadi Allah itu paling cinta kalau ada hamba salah yang sadar dari kesalahannya lantas dia meniti jalan kesolehan untuk bisa menutup salahnya itu langsung turun ayat Quran surah ke-2 ayat 222 Allah sangat cinta jika ada hamba yang belajar dari salah untuk menjadi soleh disinilah muncul kalimat bijak dari ulama Allah lebih mencintai orang salah pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah nah maka di titik itu penting kita menata apa nih salahnya tadi sholat oke kita merasa sholat banyak tertinggal sekarang pengen kembali pengen ditutup bagaimana caranya ulama gak sih solusi maka dikiaskan dianalogikan dengan orang tidur tadi tapi udah panjang walaupun bukan ashabul kahfi maka bagaimana caranya dekatkan pada waktu-waktunya ini rumusnya nomor telepon menuju kepada Allah 24434 subuh duhur asar maghrib isha oke saya gak tau udah terlewat berapa lama dulu sulit menghitungnya gampangnya gini subuh begitu sudah dikerjakan niatkan kodok berikutnya sholat lagi niatkan tuk yang sebelumnya jelas dekatkan dengan waktunya itu pertanyaan yang pertama tadi sholat dulu sesuai dengan waktu dua rokat setelah itu bangkit sholat lagi dua rokat tuk nutup yang sebelumnya udah buhur empat rokat sholat setelah itu dekatkan tuk nutup yang sebelumnya jelas baik kapan ini dikerjakan sederhananya yang gampang kalau kita sedang dalam suasana jamaah supaya tidak menarik perhatian dan salah persepsi salah duga dan timbul hal yang baru yang tidak seharusnya muncul dua caranya satu ketika adhan berkumandang kan ada spes sholat sunnah kan kan kerjakan sholat sunnahnya yang pertamanya kerjakan kemudian disitu kita bisa niatkan untuk menutup yang sebelumnya baru ikut jamaah atau ikut jamaah disini ketika pulang tadi rumah sholat lagi untuk tutup yang sebelumnya dan orang rumah kalau anda salah satu di rumah yang mengerjakan itu dan dia memang menjelaskan untuk menutup yang lama banggalah jangan eksplorasi kekurangannya tapi berbahagialah karena Allah sedang merubah jalan hidup di keluarga itu menjadi lebih baik ya jadi ketika Allah sudah kirimkan dia untuk menutup yang lalu anda tidak ditugaskan untuk mengoreknya kembali jangan gali jangan sudutkan tapi motivasikan Alhamdulillah Pak kalau perlu jamaah aja bapak depan aku di belakang supaya sholatnya bernilai misalnya gak apa-apa jelas oh kamu ketinggalan juga enggak buat sobat kamu aja itu biasa buhur begitu asar begitu maghrib begitu konsepnya jadi kerjakan dulu yang sekarang waktunya setelah itu niatkan sholat lagi niatkan untuk menutup yang sebelumnya yang Allah lihat bukan berapa jumlah untuk menutup yang lainnya tapi yang Allah lihat kesungguhan kita untuk berubah itu kata para ulama ya ada imam berpendapat bahwa ya kalau sudah lupa berapa itu kita gak perlu mengkodok kembali cukup perbanyak amal soleh yang beriringan dengan itu misalnya sholat sunnahnya kalau di harta tambah sedekahnya malam tahajudnya itu pendapat saja tapi imam syafi'i dan beberapa yang lain untuk memudahkan silahkan niatkan kodok karena prinsip jawabannya itu sama menunjukkan kesungguhan untuk berubah terpoinnya jelas ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih